Haul Akbar, pendiri kota Pontianak, Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri kembali digelar. Peringatan yang ke-217 tahun akan dilaksanakan pada 9 dan 10 September mendatang. Rangkaian yang dipusatkan di Istana Kadriah ini turut menghadirkan Ustadz Abdul Somad. Selain Ustadz Kondang ini, Tommy Soeharto dan mantan wakil Gubernur DKI Jakarta, Sadia Gauno, juga direncanakan ikut hadir. Setelah pemakaman, UAS mungkin istirahat untuk persiapan acara Haul di malam harinya. Maksudnya selain UAS, mungkin ada tamu dari luar yang datang? Insya Allah, cuma itu belum positif, belum ada kata pasti, itu yang akan hadir. Saya dengar daripada panitia itu sendiri, selain UAS itu Tommy Soeharto, kemudian Sandia Gauno. Jadi dua ini, cuma belum ada kepastian, apakah bisa hadir, apa enggak hanya mendengar saja daripada panitia yang sudah komunikasi dengan orang-orangnya Sandiaga, dengan kemudian orang-orangnya Tommy itu sendiri. Mungkin ada mengundang Sultan-Sultan yang di Nusantara? Kalau Sultan-Sultan di Nusantara tidak ada kita undang, yang ada kita undang hanya sekupi kesultanan yang ada di Kalimantan Barat saja. Agenda ini diharapkan dapat didukung oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak, termasuk pemerintah, serta aparat TNI dan Polri. Dalam acara rangkaian Haul pendiri Kota Pontianak, hari jadi Kota Pontianak, yang nenek moyang kita, Sultan Abdul Rahman. Jadi saya minta kepada aparat penegak hukum, khususnya dari pihak kepolisian TNI, Polri, kami dari keluarga besar, keluarga besar kesultanan lah, kita mohon dukungannya. Dan saya atas nama sendiri, dan maupun beliau sebagai Sultan Pontianak, ini acara ini dari tiap tahun juga kita laksanakan. Jadi beda dengan tahun ini, yang tanggal 9-10 ini yang akan dilaksanakan, yang berkumpul di Alun-Alun Kapuas. Kegiatan nantinya dimulai dengan Subuh Akbar, kemudian Ziarah Agung, serta berlanjut ke puncak acara yakni pelaksanaan Haul. Sultan Pontianak memastikan Haul merupakan agenda tahunan dan bukan sebagai ajang politik.